Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto disini Di video kali ini kita akan membahas atau mereview sebuah proyek yang bisa dibilang ya oke lah cukup menarik gitu Kenapa? Karena proyek ini tuh kayak semi-blockchain tapi semi-deFi Nah apa tuh maksudnya tuh? Jadi ini nama proyek adalah Loopring Jadi si Loopring ini itu merupakan Zikero Uplayer 2 di jaringan Ethereum Khusus untuk trading dan payment atau bisa dibilangnya DeFi lah ya Lalu seperti apa sih protokol dan tujuannya kita lihat langsung ya Untuk status tokennya dulu Kita lihat di CoinMarketCap Nah si Loopring ini itu udah ada di ranking 43 Nah teman-teman kalau yang jarang buka CoinMarketCap atau jarang lihat market di Binance Pasti teman-teman nggak sadar bahwa LRC ini itu tiba-tiba bisa loncat tinggi banget Bahkan tembus ke ranking 43 gitu Saat ini harganya berada di angka 3,55 dolar Bahkan di saat video ini dibuat dia masih naik 20% Ya dia menggunakan kontrak itu Ethereum Ya karena dia berada di layer 2-nya si Ethereum Untuk market cap dia berada di angka 4.689.000.000 Lalu untuk full delete marketnya di angka 4.857.000.000 Lalu untuk volume 24 jamnya itu ada di angka 8 miliar Untuk sirkulasi supplynya teman-teman bisa lihat sendiri disini ya Berada di angka 1.327.062.164 LRC token Atau coin ya Lalu untuk maksimal supply dia di angka 1.374.513.896 Atau ya sisanya 3% yang belum masuk ke sirkulasi supply ya Oke Nah untuk chartnya teman-teman bisa lihat sendiri disini Ini kita ambil chart 7 hari yang lalu ya Jadi dia sebenarnya peningkatannya itu baru seminggu ini ya Baru seminggu ini dia mulai meningkat Ya awalnya hanya sekitar ya 1 dolaran dia mulai naik Bahkan menembus angka 3.5 Bahkan altime hike nya itu bisa di angka Kita cek disini ya Untuk altime hike nya Sorry Nah altime hike nya di angka 3.83 dolar per satu tokennya Altime low nya harga terendahnya ada di angka 0.01986 dolar Kalian bayangkan ROI nya artinya peningkatan itu udah mencapai 7.137% dari sejak dia pertama kali listing Oke Nah kita baca sekarang apa itu LRC ya Atau loop ring ya Jadi LRC adalah sebuah token cryptocurrency loop ring berbasis Ethereum Protokol itu terbuka yang dirancang untuk membangun pertukaran crypto terdesentralisasi Pada tahun 2020 volume perdagangan harian rata-rata di seluruh pasar cryptocurrency berfluktu aktif Dalam kisaran 50 dolar sampai 200 juta dolar Sebagian besar perdagangan itu dilakukan pada pertukaran mata uang crypto terpusat atau centralized exchange Seperti Binance, Indodax, toko crypto dan lain-lainnya Nah platform semacam ini memiliki sejumlah kelemahan yang sama untuk semuanya Jadi sejenis pertukaran baru terdesentralisasi telah muncul untuk mengelola mengurangi kerugian ini Namun pertukaran yang sepenuhnya terdesentralisasi bukan tanpa kekurangannya sendiri Jadi maksudnya dia adalah Central exchange itu memiliki kekurangan karena dioperasikan oleh suatu perusahaan swasta Yang menyimpan dana pengguna dan memfasilitasi pencocokan pesanan beli dan jual Kalau kita pakai Binance, duit kita itu disimpan di Binance Nah kalau kita pakai DeFi, itu duit kita megang sendiri Benar nggak? Karena di soft wallet Kalau kita pakai PancakeSwap, Uniswap itu dipegang oleh kita sendiri Kita hanya menggunakan PancakeSwap itu untuk melakukan pertukarannya aja Namun walaupun terdesentralisasi itu juga masih memiliki kekurangan Nah tujuan loop ring ini yang dimaksud adalah Untuk menggabungkan pencocokan pesanan terpusat dengan penyelesaian pesanan on blockchain yang terdesentralisasi Menjadi produk hibidrasi yang akan mengambil aspek terbaik dari pertukaran terpusat dan terdesentralisasi Token LRC tersedia untuk umum selama penawaran koin awal atau ICO pada Agustus 2017 Sementara protokol loop link pertama kali digunakan di Mainnet Ethereum pada Desember 2019 Jadi maksudnya cara dia menyelesaikan aspeknya gimana Jadi gini, kalau kita pakai Binance Itu kalau teman-teman jual atau membeli token itu kan gampang ya Cepat banget gitu loh Lalu fee transaksi rendah tapi kelemahan dia adalah Dia itu centralized gitu loh Sedangkan kalau teman-teman pakai decentralized Seperti Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap Itu memang benar itu decentralized Jadi teman-teman memegang di sendiri Tapi kelemahannya adalah Ketika teman-teman pengen melakukan swap Teman-teman swapnya itu membutuhkan waktu yang jauh lebih lama Ketimbang teman-teman jual token atau beli token Di Binance atau Tokocrypto ya Selain lebih lama, fee-nya lebih mahal Bener nggak? Fee-nya lebih mahal, lebih lama Dan kadang bisa gagal gitu loh Kalau memang likuiditasnya nggak ada Otomatis nggak bisa menjual Seperti itu Nah, jadinya dia ingin menyelesaikan masalah di kedua pihak Baik masalah decentralized Maupun masalah si percepatan transaksinya tersebut Lalu siapa pendiri Lupring? Pendiri dan CEO Lupring Foundation saat ini Yang mengelola pengembangan protokol Lupring adalah Daniel Wang Seorang insinyur perangkat lunak Dan pengusaha yang berbasis di Shanghai, China Wang memiliki gelar sarjana dalam ilmu komputer Dari Universitas Science dan Teknologi China Serta gelar master di bidang yang sama dari Arizona State University Sebelum mulai bekerja di Lupring Wang telah memegang beberapa posisi manajerial Dan eksekutif di perusahaan teknologi besar Yadalah seorang insinyur perangkat lunak pertama Di produsen perangkat medis Boston Scientific Direktur senior sistem teknik Pencarian, rekomendasi, dan iklan di China E-Raksaksa atau e-commercegd.com Serta pemimpin teknologi dan insinyur perangkat lunak senior di Google Jadi si Wang ini Si CEO di balik Lupring ini Itu memang sudah memiliki pengalaman yang besar ya Oke lalu apa yang membuat Lupring ini unik? Jadi ide utama di baik Lupring adalah Menggabungkan elemen pertukaran matahari terpusat Dan terdesentralisasi Seperti yang tadi gue bilang ya Untuk menciptakan atau membuat sebuah protokol Dan dapat menikmati keunggulan uniknya Dan menghilangkan inefisiensinya Pertukaran terpusat saat ini Merupakan metode operasi utama Untuk layanan perdagangan kripto Meskipun saat populer dan nyaman Menggunakan pertukaran terpusat Membuat sejumlah resiko Yang utamanya adalah sifat kustodiannya Jadi ya itu seperti yang gue bilang Menghilangkan sifat dari si centralized-nya Jadi intinya sih seperti itu ya Oke next ya Lalu Nah disini juga ada yang unik Jadi bagaimana jaringan Lupring diamankan Lupring dapat dioperasikan di blockchain Ethereum Untuk saat ini Itu IRC namanya Dan Neo dengan rencana menambahkan dukungan Untuk blockchain kuantum Jadi dia nanti masuk ke blockchain kuantum juga nih Jadi masing-masing jaringan ini Memiliki tokennya sendiri Masing-masing Seperti LRC itu di Ethereum LRN itu untuk Neo Ya ketika nanti saya diluncurkan Dan untuk di kuantum Itu token itu adalah LRQ Ya jadi LRC LRN LRQ Kayak gitu Oke Jadi nantinya ya Dia bisa menggunakan ketiga blockchain tersebut Kayak gitu Oke Next ya Kita lihat ke website-nya sekarang Nah ini Jadi Lupring ini kan Merupakan Ya bisa dibilang Kalau di jaringan Ethereum V-nya mahal dong kok Jawabannya V-nya mahal Mungkin di awal aja ya Tapi setelah itu Harusnya lebih murah Karena dia menggunakan layer 2-nya Jadi kayak Kurang lebih kayak teman-teman Transaksi di jaringannya Matic lah ya Cuma kalau Matic itu kan Untuk Debs Untuk umum Semua orang yang ingin membangun Debs Bisa di jaringan Matic tersebut Atau Polygon Sedangkan Lupring ini itu khusus untuk Si DeFi-nya sendiri Jadi otomatis Untuk V-transaksi maupun kecepatan Itu jauh lebih cepat Daripada Matic Karena ya fungsinya cuma satu Yaitu Untuk diri dia sendiri Yaitu untuk DeFi-nya Ya gitu kurang lebih ya Lalu kenapa Lupring? Karena dia pertama aman Dia secure Dia menggunakan 100% Level security dari Ethereum Lalu dia high throughput Prokputnya cepat Kenapa? Karena yang tadi gue bilang Dia itu hanya untuk penggunaan Dianya doang Bukan untuk penggunaan umum Lalu dia juga low cost Sama kayak tadi gue bilang Karena dia hanya menggunakan Untuk dia-dia doang Otomatis untuk Memvalidasi Transaksi dia Ya Hanya butuh tenaga yang sedikit Dibandingkan Polygon atau yang sejenisnya Nah ini ya Ini untuk Lupring Layer 2 Yaitu untuk DeFi-nya Untuk kalian melakukan trading Itu adalah Lupring.io Slash thread ya Kalian bisa buka Di sini bisa klik Use Lupring Layer 2 Cuma Saat pengen gue coba Ini masih beta Yang pertama dia masih beta Kedua Kalau kalian pengen Akses Itu kalian harus Deposit dulu Kalian harus deposit Dan membuat wallet dulu Nah deposit ini Kalian harus isi Token ya Kalian harus isi Di sini kalian bisa klik deposit aja Cuma karena gue saat ini Di wallet gue Metamask ini Nggak ada token ya Jadi gue nggak bisa nih Kasih contoh ke kalian Di sini ada Ethereum Ada LRC Ada Word Ethereum Ada USDT Ada Word BTC DAI USDC KNC Link Kip Dan lain-lainnya Jadi banyak banget Ini berbagai token Yang bisa kalian Depositkan Kalian bisa depositkan Ke loop ring ini Untuk melakukan trading Oke Next kita bisa lihat marketnya Teman-teman bisa lihat marketnya sendiri Ya ini cepat ya Loadingnya Sangat enteng sekali Gue buka Nggak ada masalah sama sekali Dan teman-teman bisa melakukan trading Di sini Oke lalu Trade-nya itu ada dua pilihan Ada simple dan professional Buat teman-teman yang baru belajar Bisa menggunakan simple Buat teman-teman yang lebih ahli Bisa menggunakan professional Seperti ini Ya untuk menggunakan berbagai tools Dalam melakukan analisa trading Lalu di sini juga ada Pools ya Teman-teman bisa melakukan Stacking Ya untuk mendapatkan Passive income Ya ini DeFi-nya Di sini ada Pairing LRC Pairing USDC Ya cukup aman Itu bunga sekitar 60-an persen ya Teman-teman bisa lihat sini Teman-teman bisa buat LP dulu Ya bisa buat liquidity tokennya Liquidity tokennya Teman-teman bisa buat Di Shushiswap ya Atau Uniswap Lalu teman-teman Nanti depositkan saja Kesini Buat Stacking Ya Tapi di sini Nggak ada single tokennya Teman-teman bisa lihat ya LP semua sih Dia nggak ada single Jadi bener-bener Pastikan Kalau teman-teman Pengen stacking di sini Untuk jangka panjang Oke Lalu di sini juga ada Farms Ya Di sini untuk farmsnya Ada BCDT Pairing Ethereum Cuma Kayaknya ini udah habis Udah selesai ya Ended Kamu bisa lihat ya Udah selesai Jadi kalau teman-teman Pengen stacking itu Dipulse saja Oke Sisanya ya Paling kayak gitu aja sih Oke ya Paling kayak gitu aja sih Penjelasan Tentang LRC ini Nggak banyak yang bisa Gue jelaskan lagi Untuk loop ring ini Intinya ya Memang dia saat ini Mengalami peningkatan Yang cukup signifikan Kita nggak tahu ini Apakah peningkatan ini Akibat dari Permainan well Atau FOMO Atau gimana Tapi yang jelas Kalau dari segi fungsi Ini memang cukup menarik ya Dia bisa dibilang Memanfaatkan teknologi Kecepatan transaksi Dari centralized Tapi dia juga Memanfaatkan keamanan Dari decentralized Jadi ya kurang lebih Di masa mendatang Mungkin makin banyak Nanti project-project Exchange atau DeFi Yang sejenis seperti ini Dan menurut gue Ini bisa menjadikan Pemecah masalah Kayak gitu Oke Paling kayak gitu aja sih Untuk pembahasan tentang loop ring ini Atau LRC ini Kita sudahi aja Videonya hari ini Untuk tentang loop ring ini Kalau temen-temen suka video ini Silahkan di like Kalau temen-temen nggak suka video ini Silahkan di dislike Ada kritik, saran, komentar Silahkan tuliskan di bawah Kalau ada Temen Temen kalian yang masih bingung Tentang loop ring Bisa di-share video ini Ke temen-temen kalian Jangan lupa di-subscribe juga Karena subscribe itu gratis Oke Kita ketemu lagi Di next video Sampai jumpa Dan terima kasih Bye 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 Sampai jumpa Sampai jumpa